Halo teman-teman, bahan untuk membuat sambal penyet Rebus adalah 2 oz rawit merah 3 buah tomat 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 putih kemiri Lalu penyedapnya saya menggunakan 1 ibu jari gula merah Dan ini kurang lebih 1 ibu jari terasi Serta karena untuk dijual Saya menggunakan resep kuno Yaitu penyedapnya saya pakai Vetsin atau MSG merek Sasa Kalau menggunakan terasi Maka saya tidak memakai garam Tetapi kalau misalnya pembelinya Nanti tidak mau pakai terasi Untuk 2 oz cabai Tambahkan 1 sendok teh garam Saja di dalam rekusannya Cara memasaknya Tambahkan 1 sendok Maaf, 1 gelas air Masukkan semua bahan Kecuali MSG-nya atau Sasa-nya Lalu kita rebus sampai airnya asat Sudah matang Untuk menguatkan rasa Akan saya tambahkan sedikit Lumayan banyak sih ya Sasa Lalu kita ulek Untuk istilah sambal penyet Gepuk Geprek Itu sebetulnya mengandung arti yang sama Yaitu Sambal yang diletakkan di atas Ayam Atau tempe Atau tampu yang dipenyet Atau di gepuk Atau di geprek Itu bahasa Jawa Dari berbagai daerah Yang artinya sama Yaitu dipukul pelan Atau ditekan Itu artinya penyet Gepuk Atau geprek Sambal yang digunakan Sejenis Sama Hanya masing-masing pedagang Tentu saja membuat kreasi sendiri Untuk melahirkan sambal yang Khas Dan sedap Untuk banyaknya cabai Ini adalah Untuk level sangat pedas Kalau mau dikurangi pedasnya Berarti cabainya tinggal dikurangi saja Atau ditambahkan tomatnya Sudah cukup Cobain Mantap Nah ini tadi teman-teman Ini adalah Sambal penyet Sambal gepuk Sambal geprek Yang versi mateng Dengan campuran Kemiri Untuk terasi Sambal Saya sarankan Teman-teman Memakai terasi Juex Ini terasi yang Enak sekali Ini biasa dipakai oleh Para Pedagang Sambal Yang enak Sambal Gepuk Geprek Dan penyet Untuk teman-teman Yang tidak mau Menggunakan Sasa Atau MSG Saya sarankan Menggunakan Royco Atau Masako Satu bungkus Masako Atau Royco Menggantikan Komposisi Satu Sendok teh garam Dan setengah Sendok teh Sasa Idennya Dikadakan Ganti Dengan Satu Sase Untuk Bahan Penyedap Selain Kemiri Bisa Juga Teman-teman Menggunakan Kacang Mede Atau Ini Wijen Yang sudah Digoreng Atau Disangrai Ini adalah Sambal Ayam Geprek Atau Ayam Kepok Atau Ayam Penyet Yang versi Mentahnya Untuk resep Satu Porsinya Itu Menggunakan 15 Buah Rawit Merah 3 siung Bawang Merah 1 siung Bawang Putih Kalau Mau pakai Kemiri Tambahkan 3 Butir Kemiri Kalau Mau pakai Kemide Kacang Mide Tambahkan 3 Butir Kacang Mide Tapi Saya Hari ini Mau Saya Tambahkan Dengan Wijen Bisa Tambahkan Dengan Satu Sendok Teh Wijen Lalu Supaya Tidak Ribet Apalagi Kalau Misalnya Warungnya Dijagain Orang Lain Gunakan Saja Masako Atau Royco Supaya Nanti Tidak Terlalu Keasinan Untuk 15 Cabai Rawit Merah Tambahkan Satu Sendok Setengah Sendok Teh Kaldu Bubuk Almasako Atau Royco Ini Ada Ukurannya Jadi Kalau Bisa Yang Nunggu Orang Lain Tidak Akan Sala Setengah Sendok Teh Kaldu Bubuk Lalu Kita Ulek Bahannya Nah Pertanyaannya Bagaimana Kalau Yang Ingin Menggunakan Terasi Untuk Terasi Posisi Kaldu Bubuk Gantikan Dengan Setengah 3 4 Sorry Dengan 3 4 Terasi Jue Kurang Lebih Seperti Segini Yang Sudah Dibakar Kalau Sudah Menggunakan Terasi Tidak Perlu Lagi Menggunakan Garam Ataupun Kaldu Bubuk Ini Saya Beri Contoh Yang Tidak Memakai Terasi Karena Nanti Pembeli Biasanya Ada Yang Mau Pakai Terasi Ada Yang Tidak Mau Pakai Terasi Setelah Cukup Baru Kita Tuang Dengan Minyak Panas Kurang Lebih Satu Sendok Makan Minyak Panas Supaya Langunya Tidak Terlalu Menyengat Dan Rasanya Lebih Nyatu Terasi Pas Nah Teman Teman Itu Tadi Adalah Dua Resep Sambal Penyet Atau Sambal Geprek Atau Sambal Gepuk Tradisi Jawa Tengah Timur Bahkan Sampai Ke Barat Dari Yang Sambal Matang Maupun Yang Sambal Mentah Biasanya Pembeli Akan Lebih Menyerang Atau Lebih Suka Sambal Yang Versi Mentah Karena Lebih Segar Dan Sensasinya Lebih Manyos Selamat Berbisnis Cobain Dulu Pasti Suka Sambal Ayam Penyet Geprek Gepuk Mentah Dan Rebus Sambal 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 Ayam Penyet Bulan Lunak Sambal manyos Sekarang kita Cobain ayamnya Apakah Benar-benar lunak Mantap Enak banget teman-teman Recomendit Sambal dan ayamnya Resepnya gak usah diapa-apa Pas Selamat menikmati Salam kuliner